Intro Kenaikan harga tepung terigu ini dirasakan para produsen kecil pembuat roti goreng di wilayah desa Kementren, kecamatan Tulangan, Sidoarjo. Salah satunya produsen pembuatan aneka roti Mahmud yang setiap harinya memproduksi roti dengan jumlah kecil yang biasanya dijual di pasar tradisional. Kenaikan harga tepung terigu mengalami naik terjadi sejak bulan Mei 2018 lalu hingga bulan Desember ini tanpa ada penurunan harga normal. Kenaikan harga tepung terigu sudah mencapai 20.000 rupiah dari harga 126.000 rupiah naik menjadi 146.000 rupiah per 25 kilogram atau per karungnya. Meski kenaikan harga 20.000 rupiah tidak terlalu signifikan, namun dirasa kenaikan harga tersebut dinilai sangat membebankan hasil produksi roti. Untuk mensiasatinya, produsen kecil roti akhirnya mengurangi hasil ukuran produksinya agar tidak merugi dan tetap bisa bertahan berjualan. Untuk harga aneka roti di wilayah Kementren, Tulangan ini masih terbilang cukup murah dan terjangkau, yakni 800 rupiah per roti. Meski demikian, produsen kecil roti masih merasa kesulitan dalam memasarkan, karena persaingan bisnis makanan ringan jenis roti sudah semakin berkembang. Masalah bahan bakunya agak mahal. Yang kemarin itu 116 menjadi 146. Ya, mulai awal Ramadan, kebaran itu sampai sekarang dari 116 merangka sampai terakhir 146. Ya, agak susah lah ya. Masalahnya barang yang dulunya agak besar, sekarang untuk menyiasati penghasilan, ya agak dikecilkah. Dikurangi ya? Dikurangi. Per bijinya dari sini 800, untuk penjualannya dikasar menjadi 166.000. Di wilayah Kementren, kecamatan Tulangan ini merupakan penghasil aneka roti sejak tahun 1999 silam dengan jumlah 46 produsen kecil pembuatan aneka roti. Jika kenaikan tepung terus terjadi, diprediksi produsen pembuatan roti bisa berdampak gulung tikar. Dari Sido Arjo, Tim Liputan, GRTV Jika. 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 Jika.